Saudara Abdul Karir Hasan Barajat, dengan penangkapan hari ini, statusnya sudah dijadikan sebagai tersangka, ancaman yang dikenakan kepada tersangka minimal 5 tahun sampai maksimal 24 tiga. Selamat sore Tribuners, bersama saya Triwulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan terkait dengan penangkapan terhadap pimpinan tertinggi kilafatul muslimik yang dilakukan oleh tim dari Puan Dabitur Jaya, di tim Puan Dabitur Jaya, di mana kita pada hari ini, tepat pukul 06.30 waktu di Sergen Barat, di kota Badar Lampung, telah menangkap pimpinan tertinggi, Bisa saya gambarkan secara singkat terkait dengan profil Saudara Abdul Karir Hasan Barajat, Puan Dabitur Jaya, yang bersangkutan pernah ditahan terkait kasus terorisme pada Januari tahun 1979 dan pengeboman Candi Borbudur pada tahun 1985 serta memiliki kesehatan dengan kelompok radikal. Puan Dabitur Jaya menemukan beberapa perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh Ormas Kilafatul Muslimin. Puan Dabitur Jaya tidak hanya melihat dari konfoi rombongan si Arkan Kilafat yang dilakukan oleh Kilafatul Muslimin pada tanggal 29 Mei tahun 2022 di Cawang, Jakarta 5. Namun sebuah kegiatan yang tidak terpisahkan dari provokasi yang diucapkan dengan ucapan kebencian serta berita bohong yang dilakukan dengan menjelekan pemerintahan yang sah pemerintahan saat ini yang ada di negara kita. Kemudian kelompok ini menawarkan Kilafat sebagai solusi pengganti ideologi negara demi kemakmuran bumi dan kejahatan umat. Itu yang mereka sampaikan. Kemudian hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1145 yang mana dalam alinia keempat Undang-Undang Dasar 1145 sudah jelas dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang dikenal dengan perjanjian gurur bangsa Indonesia. Kemudian perbuatan mengajak berubah ideologi Pancasila ini juga bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kegiatan konvoy rompongan siarkan kilafat oleh kilafatul muslim ini terdapat dalam website kemudian juga guletin bulanan dan juga tindakan nyata di lapangan yang mereka lakukan termasuk di wilayah hukum Boda Metro yaitu Jakarta Timur. Yang mana semua itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum pada website mereka yang menyatakan Pancasila tidak sesuai. Hanya kilafat yang bisa memakmurkan bumi dan mensejiratakan mensejiratakan umat. Jadi dalam hal ini kami pada perjalanan tidak hanya menik konvoy semaku tetapi indakan-indakan kilafatul muslim ini yang bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Langkah-langkah populis yang bertentangan dengan Pancasila ini tidak boleh dibiarkan karena bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Boda Metro Jaya sesuai dengan perintah Bapak Bapak Boda Metro Jaya telah melakukan melakukan langkah-langkah cepat dan terukur dalam konteks pendekatan hukum yang mana dalam hal ini orang yang bertanggung jawab atas perbuatan ini yaitu kilafatul muslimin adalah pimpinan tertingginya sehingga Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saudara Abdul Kadir Hasan Baraja Baraja Bapak 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 Bap